Halo guys, jumpa lagi di Global 1 Channel Oke, kita hari ini akan memperbaiki air cooler mark apa tipe 1200 mAh ya jadi air cooler ini tidak mau mengeluarkan angin ya jadi anginnya mati dan untuk indikator swingnya ini juga mati guys nah seperti ini ya, tidak ada angin sama sekali dan serang beberapa menit dia kalau kita nyalakan humedivir atau coolnya dia akan bergedip nah dia, kalau sudah lama dia akan bergedip seperti ini dan ini bergedip ya dan suara untuk dispenser airnya mati nah oke, langsung aja kita perbaiki ya kalau kasus seperti ini biasanya terjadi karena dinamo macet ya itu bisa dari suplai tegangan atau dari dinamonya yang mengalami kerusakan atau bisa juga karena kotor ya oke, langsung aja kita cek bagian belakang ya teman-teman jadi langsung aja ya, kita buka disini ada baut semuanya ya ada banyak disini kita lepas semuanya juga yang ini ya bagian penyaringan keluar ini kita buka juga ini kayak gini guys nah kondisi kayak gini biasanya menyebabkan dinamonya kotor dan juga macet ya atau bisa juga motor dinamonya juga rusak untuk menggerak kipasnya ya guys oke, langsung aja kita bongkar ya ini sudah saya lepas sebagian ada yang sudah di samping, di bawah ini juga ada guys kita lepas semuanya ya di samping sini ini sudah saya lepas nah kita congkel dulu bagian atas mana depan lainnya ya kita congkel ya, kayak gini ya kita congkel terus belasanya juga sama di congkel ya nah ini bukanya kita congkel guys nah seperti ini ini sudah terbuka nah seperti ini ya nah ini guys ya kondisinya guys buset dah kayak gini ini tidak pernah dibersihkan ya jadi efek tidak pernah dibersihkan kan jadinya kayak gini ya kita akan cek dinamonya semuanya jadi ini kita lepas sudah bau disini sambil kita bersihkan ini ya jadi ini kita lepas disini juga sama kita lepas ya ini tuh yang penutupnya ini juga kita lepas semuanya jadi biar bisa dibuka oke teman-teman ini penampakan dinamonya ya kalau dinamonya sih enggak seret ya guys jadi kita cek dulu soket yang menuju ke dinamonya disini untuk soket dinamonya yang ini ya guys untuk merk apa ya jadi dari sini ke dinamonya kita akan cek apakah dia masih nyambung semua atau enggak kita cek data meter dan kita posisikan di dioda kayak gini ya kita coba dulu antara warna biru dengan warna kuning ya sebelahnya ya nah jadi biru dengan kuning terhubung kuning dengan sebelahnya abu-abu terhubung dan ini dengan hitam tidak terhubung guys ya terus biru dengan abu-abu oh ya biru dengan abu-abu itu terhubung ya ada angkanya sedangkan dengan biru dengan kuning eh biru dengan hitam tidak ada angkanya berarti yang hitam ini yang putus guys ada yang putus berarti dinamonya bermasalah ya guys kita coba buka bagian belakang ini ya guys oke guys sudah lepas kita coba buka ini ya tinggal satu lagi bagian ini ya nah kelihatan bagian dalamnya sekarang kita buka dulu ini ya pakai cutter atau apa ya teman-teman ternyata ini skringnya putus ya ini ada skring disini jadi sepertinya ini putus jadi ini kita akan jumper langsung jadi gak pakai ini ya langsung kita sambung aja yang ini kita sambung kayak gini ya nah seperti itu nah jadi yang skring tadi kita buang ya yang ini langsung aja kita buang jadi ini kita langsung terus kita tutup kita tutup pakai solasi bakar ya ini guys oke sekarang kita akan cek apakah dia udah nyambung ya antar pinnya ini sekarang kita cek apakah ada pergerakan angka disini ya lihat teman-teman ya yang pojok ini hitam sekarang ada pergerakan angkanya 329 ohm berarti itu udah ada konektivitas jadi semuanya udah terhubung semuanya guys ini ya kita tutup dengan kabel test ya sekarang kita tutup lagi oke teman-teman sekarang kita cek dulu apakah dia berfungsi ya apakah udah muter lagi dinamonya nah seperti ini ya kita nyalakan oke udah nyala ya guys udah muter dinamonya oke berarti berhasil ya sekarang kita rakit semuanya seperti sedia kalah nah saatnya kita tes ya teman-teman ya sekarang kita akan nyalakan apakah dia berfungsi dengan normal oke kalian denger ya itu adalah suara anginnya nah lihat kita akan nah teman-teman ya udah berfungsi dengan baik dan sudah gak mati lagi oke itu tadi tutorial cara memperbaiki air cooler merek apa ya 1200 mAh itu mati total untuk dinamonya ya jadi tidak berputar anginnya atau tidak keluar ya semoga bermanfaat jangan lupa di like share subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati